Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Youtube AJ Toys Jadi, di video beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas Battledog termurah yang ada di Indonesia yaitu si PXN K10 ini Jadi, kalau Agan pakai PXN K10 ini Agan bisa main game apa saja ya dengan mouse dan keyboard Jadi, Agan bisa mainnya serasa main di PC Dan PXN K10 ini, ini namanya Battledog ini adalah Battledog yang termurah yang ada di Indonesia dan jelas itu ada garansi resminya Kemudian, minggu lalu kita juga bahas PXN P30S yang ada di layar Agan ini Jadi, kalau yang ini, ini lain lagi Kalau tadi itu adalah Battledog termurah Kalau PXN P30S ini adalah gamepad yang paling murah gamepad untuk main PUBG Mobile dan jelas anti-band juga yang paling murah yang ada di Indonesia dan jelas seperti tadi, ini juga garansi resmi Jadi, kedua produk yang bisa dibilang termurah ini berasal dari satu brand yang sama yaitu yang namanya PXN kita sudah pernah jelaskan kalau PXN ini adalah brand baru yang sebenarnya bukan brand baru, dia brand lama yang baru mau mulai bikin produk-produk gaming ya seperti gamepad dan battle dog ini Jadi, di sini bisa dikatakan si PXN ini sudah juara di dua buah segmen yaitu di segmen Battledog dan di segmen gamepad Tetapi, apakah si PXN ini sudah puas? Ternyata belum kan? Si PXN ini belum puas, jadi dia ngeluarin lagi produk baru Kali ini, mereka ngeluncurin PXN P1 yang merupakan trigger PUBG Mobile yang termurah yang ada di Indonesia Kenapa saya bisa bilang termurah? Memangnya harganya murah banget gitu ya Apakah harganya sampai apa wah gitu ya Sebenarnya harganya nggak murah-murah amat kan? Untuk PXN P1 ini, dia dibanderol dengan harga Rp195.000 Jadi, harganya itu standar ya Mungkin bagi agar-agar standar Tetapi, yang bikin spesial adalah Untuk setiap pembelian PXN P1 ini Agan bakal dapat satu buah sarung jempol PXN yang seperti ini Jadi, ini paket harganya cuma Rp195.000 Jadi, kalau misalnya kita anggap sarung jempol ini Harganya itu sama dengan sarung jempolnya Flydiggy Ataupun sarung jempolnya Flygameser Yang dijual di EJ Toys Maka, jatuhnya paketan PXN P1 ini Jadinya murah banget kan? Jujur, ini murah banget Saya juga terkejut ketika dikasih tahu oleh PXN Indonesia Kalau harganya itu ternyata cuma Rp195.000 aja Pertama, kita mulai dari packagingnya Jadi, packagingnya ini simple aja kan? Jadi, di depan ini Agan bisa lihat ini adalah triggernya Lalu, di sini ada tulisannya P1 Jadi, ini adalah PXN P1 Lalu, di belakangnya ini ada fitur-fiturnya Jadi, di sini ada penjelasannya Kalau ada ketika agan tekan Dia itu nggak nyala lampunya Maka, artinya agan nembak cuma sekali Alian cuma single shot Lalu, ketika agan tekan Lampunya warna hijau Maka, agan bakal nembak 4 kali Lalu, kalau agan lampunya warna orange Itu dia bakal nembak 8 kali Dan kalau lampunya warna merah Dia bakal nembak 12 kali Lalu, kalau kita long press Di sini ada penjelasannya Kalau kita long press Ini bisa dipakai juga untuk lempar granat Ini fitur yang lumayan berguna ya Kalau agan main game Soalnya, biasanya rata-rata trigger yang lain Itu kalau agan long press Dia bakal tetap nembak seperti biasa Dia nggak bakal nahan Karena biasanya kalau kita mau lempar granat Kita perlu nahan dulu Supaya kita bisa ngatur arah lemparnya Oke, jadi itu aja penjelasannya simple Ini juga sarung ngepole ya Simple aja kayak gini Kita jadi unboxing dulu Mulai dari PXNP satunya aja ya kan Nah, jadi di dalamnya Agan bakal dapat Oke, udah kosong Nggak ada apa-apa lagi Agan bakal dapat Inilah trigger PXNP satunya Jadi dia ini sifatnya universal ya Jadi agan bisa pakai di tangan kiri Ataupun di tangan kanan Jadi nggak seperti Triggernya fly digging ya Lalu agan juga bakal dapat Satu buah charging cable kayak gini Yang kepalanya itu Surprisingly sudah USB Type-C loh kan Nah, jadi di sini Bisa dibilang ini adalah trigger Memang untuk tahun 2021 Karena rata-rata produk kita Udah pakai USB Type-C Lalu ini adalah kartu Warrantinya atas kartu garansinya Ya, udah nggak dapat apa-apa lagi Kasih kiri dulu Oke, jadi inilah trigger PXNP satunya kan Untuk build quality-nya ini Ini biasa aja ya Bahannya itu mayoritas Ini plastik semua Tapi ada banyak tambahan karet ya Jadi di sini ini ada karet Ini juga karet Jadi kalau agan pakai di HP Agan Itu dia nggak bakal Mudah baret atau mudah merusak HP Agan Lalu di sini mungkin ya Kekurangannya ya Kalau saya bandingkan dibandingkan Dengan Flydigy Stinger Kalau Stinger Bagian ininya ini dinamis Sedangkan kalau PXNP satu Dia ini masih kayak model-model lama Model Stinger yang lama Artinya ini yang statis Yang nggak bisa gerak Nggak bisa main Yang main cuma bagian bawahnya Ditarik seperti ini Nah Lalu nanti untuk Spesifikasi dari PXNP satu ini Agar bisa lihat di gambar berikut ini Oke jadi tadi itu adalah spesifikasinya Jadi nggak banyak yang bisa saya ceritakan Untuk si PXNP satunya ini ya Next kita bakal unboxing si sarung jempolnya PXN Jadi saya dulu itu pernah beli sarung jempol Yang harganya murah ya Yang packagingnya itu kayak gini kan Jadi cuma plastik doang gini Jadi misalnya saya tanya Agan Kalau Agan dapat bonus sarung jempol seperti ini Yang plastiknya pun kayak gini Saya jamin Agan nggak bakal komplain Dan Agan juga bakal happy ya Karena yang namanya dapat gratisan Itu pasti enak Nah Jadi di sini Bayangkan Agan nggak dapat gratisannya modelnya seperti ini Tapi gratisannya modelnya seperti ini kan Jadi ini proper banget loh Ya packagingnya proper Lalu di bagian dalamnya ini Ini juga dikemas dengan proper banget Jadi menurut saya PXN ini kayaknya salah ngasih harga deh Untuk si PXNP satu ini Saya nggak tau ya Kayaknya ini salah ngasih harga Kayaknya nggak mungkin harganya segini Karena si sarung jempolnya ini Ini juga sebenarnya dia bisa jual sendiri ya Karena sarung jempol lain yang dijual oleh produsen yang lain Tadi game share book movie digi Ini juga ya kayak gini Kayak gini juga kan Jadi ya PXN apakah harganya memang segini Ya kalau memang segini syukur Tapi kalau nggak segini ya Mohon naiknya jangan mahal banget ya Jadi kalau memang agan-agan tertarik ya Dengan si PXNP satu ini Selama harganya masih Rp195.000 Belum saya rubah Atau belum berubah harganya Segera dibelikan Saya jamin nggak bakal nyesel Oke Nah ini sarung jempolnya Ya ini sekilas dia lebih pendek ya Dibanding sarung jempol Game share maupun flight gigi Yang pernah saya coba Tapi ketika ditarik ya Dia bakal Melebar kayak gini Ya ketika kita pakai Nah ini Main nyaman Dia akan bisa pakai di Jempol kayak gini Akan juga bisa pakai di telunjuk Nah kalau agan Mainnya dua jari Nah kayak gini Ini juga nyaman ya Masih bisa agan pakai di jempol Kayaknya sampai di Kelingking saya Ya ini juga bisa Tangan saya ini termasuk Tangan yang kecil Jadi kalau sampai Sampai jempolnya juga muat Ini berarti Di tangan agan ini juga Pasti muat Oke kan-akan Jadi sekarang kita sudah berada Di dalam game PUBG Mobile Jadi mari kita langsung Cobain aja Si Stinger PXNP satu ini ya Kita bakal nyobain langsung juga Dengan sarung jempol Yang berdadi bonusnya ya Jadi ini adalah Pertama kalinya Ada produk Yang dapat bonus Sarung jempol Ini sarung jempolnya Sudah saya pakai Ini lumayan nyaman Kita Cobain dulu dari Gerakan Sarung jempolnya ya Bisa lihat Oke Jadi untuk sarung jempolnya Ini oke Jadi sama seperti di video saya Saat komparasi sarung jempol Saya masih bingung Cara yang paling tepat Untuk ngetes sarung jempol ya Jadi kalau agan-agan Ada saran Saya mesti Ngetes sarung jempolnya Dengan cara seperti apa Agan coba Komen aja ya Tulis komen Di kolom komentar Kira-kira Cara paling tepat Untuk ngetes sarung jempol Itu gimana Karena kita disini Bakal punya Tiga buah sarung jempol Yaitu dari GameSir Flydigit dan PXN Dan saya berlihat Untuk komparasi Tiga-tiganya Nah Jadi kalau agan Mau pakai stinger ini Agan pertama Harus geser dulu Tombol fire-nya Kita geser dulu Kita geser ke Atas sini aja Nah Jadi disini Kita coba pasang Oke Jadi tadi Saya pergi atur-atur Sedikit dulu Dan saya sudah Ngambil senjata Mini 14 Jadi seperti yang kalian tahu Mini 14 ini adalah Senjata single Jadi seharusnya Kalau akan nembak Dia nggak bakal bisa Nembak Brunton Atau nembak Apto Atau nembak Burst ya Contohnya kayak gini Nah saya coba nembak Nah dia cuma Nembak sekali aja Jadi disini Saya bakal Peragain Tombol-tombolnya Jadi pertama Ini kita masih pakai Mode biasa Atau mode single shot Jadi ketika agan Nembak Ya kayak gini ya Nah Kalau agan Tahan Tahan pun Dia cuma nembak sekali Lalu kalau agan Masuk ke mode hijau Berarti agan sudah masuk Ke mode ketika dia itu Nembak 4 hit per second Ya Artinya bisa nembak Langsung 4 Kita coba tes Langsung kayak gini Ya Jadi Gak gitu nampak ya Perbedaannya Ini kalau 4 Lalu kita tekan Sekali lagi Dia bakal masuk ke mode orange Kalau orange Dia bakal nembak Itu 8 hit Ya Jadi sekali nembak Itu 8 Terasa ya Dia lebih cepat Lalu terakhir Kita masuk ke Yang warna merah Ya Ini yang 12 Burunya habis Kita lihat dulu Jadi ini adalah Tadi senjata mini Jadi kalau senjata mini Aga harus ingat Mini itu gak bisa Nembak burst Atau nembak auto Dia hanya bisa Nembak single Tetapi tadi Kalau agan bisa lihat Di demonya Itu kurang begitu Nampak ya Kehebatan Atau Masing-masing mode Dari si PXNP1 ini Nah Supaya dia lebih jelas Maka disini Kita bakal Saya bakal Atau aja agak Pakai aplikasi ini Nah Jadi pakai aplikasi ini Kita bisa hitung Counter Ketika kita pakai trigger Jadi sekali kita nembak Atau kita nahan trigger Itu bakal Berapa Sekali Atau berapa per detik Jadi disini saya mulai Kita pertama pakai Mode yang standar Mode yang gak ada warnanya Ini Mode single Kita tahan Nah Satu Dua Tiga Nah jadi Ya per detik Ya cuma satu Kayak gini Saya tahan pun Dia gak bertambah Counternya Nah agen bisa lihat sendiri Jadi disini saya reset Dan kita sekarang pakai Mode hijau Jadi mode hijau Itu adalah Empat hit per second Jadi disini Kalau dia satu detik Ini gak bakal gitu nampak Perbedaannya Jadi saya bakal Kita bakal nembak Lima detik Jadi kita bakal Saya bakal nahan selama Lima detik Kita bakal lihat Perbedaannya Oke kita mulai Oke Nah ini lima detik Agen bisa lihat Jadi dalam lima detik Tadi ini ya 5,268 sekon Kita berhasil Hembak atau hit Itu 50 kali Nah kalian bisa lihat Ini 50 kali Kalau pakai mode warna hijau Nah kalau kita pakai Mode warna kuning Nah ini sekarang Mode warna kuning Nah kita mulai lagi Kita tes lagi Satu, dua, tiga Oke Pas lima Eh ya Lima detik ya 5,292 sekon Agar bisa lihat Lebih-lebih sedikit Agar bisa lihat Sekarang dia 87 hit Jadi ada perbedaan Dengan yang mode warna Hijau yang tadi ya Jadi sekarang mode warna orange Yang warna hijau tadi Jelas nampak sekali Perbedaannya Next kita bakal Pakai mode warna merah Ini yang paling drastis Yang 12 hit Kita reset Kita bakal nahan Selama 5 sekon lagi Kita mulai ya Satu Dua Tiga Oke Nah Lewat sikit lagi ya 5,372 sekon Dan agar bisa lihat Ini dia terjadi 147 hit Ya Jadi agar bisa lihat Di sini Si trigger PXNP1 ini Bekerja dengan baik Sekali ya Jadi kalau bagi agar-agar yang nanya Ini aplikasi apa ya Ini aplikasi untuk ngetes Si Flydigy Jadi saya pakai aplikasi Flydigy Tapi nggak apa-apa ya Supaya agar bisa nampak Perbedaannya Atau kemampuannya Dari si PXNP1 ini Oke agar-agar Jadi keluar tadi gameplay kita Nyobain Si trigger termura PXNP1 Lalu juga Sarung jempolnya Dari PXN Yang merupakan bonus Kalau agar beli Si PXNP1 ini Overall saya puas banget Jadi dengan harga segini Agar sudah dapat trigger Yang cukup bagus Dan plus Agar dibonusin Sarung jempol Yang bukan abal-abal Yang kualitasnya ini Bersaing banget Dengan si Sarung jempol dari Gamester Dan sarung jempol Dari Flydigy Kalau menurut saya Kekurangannya itu Cuma satu kan Ini pasti Bakalan cepat banget Sold out Ya Jadi kekurangannya itu Pasti dia bakal Jadi goib Ya Jadi meskipun harganya murah Tetapi agar nggak bisa beli Kenapa? Karena stoknya itu Habis alias sold out Yakin deh Agar kalau nggak percaya Agar tungguin aja Kalau ketika agar mau order ini Pasti rata-rata itu Nggak bisa dibeli Atau sold out Oleh karena itu Bagi agar-agar yang mau order Seperti biasa Link pembelian Dari si PXNP1 ini Sudah saya cantumkan Di deskripsi Jadi kalau agar mau order Itu cepat-cepatan Karena saya yakin Ini pasti cepat banget Bakal sold out Oke Jadi demikianlah video Ajet Toys kali ini Akhir kata Ajet Toys pamit undur diri Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax